assalamualaikum hari ini saya memasak pari untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu buah pari nah ini teman-teman disini untuk parinya saya buangkan sebelah sini ya sebelah sini sebelah pangkal dan ujungnya lalu kemudian kita belah menjadi dua bagian ya Nah seperti ini dan kemudian kita buangkan bagian tengahnya ini yang membuat pari semakin pahitnya dan kalau bisa sampai putih-putihnya itu habis atau bersih dalamnya sudah bersih ya dan kemudian kita potong-potong nah disini saya potongnya tipis saja seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya lalu taruh di wadah dan tambahkan garam secukupnya ini saya tambahkan dengan satu sendok teh saja lalu kita aduk merata ya biarkan garam bercampur bersama ini sayur pari kita campur saja sampai merata nanti ini itu ya untuk cairannya akan keluar dan hasilnya akan lentur ya setelah bercampur rata diamkan kurang lebih 2 menit dan setelah itu lalu jangan lupa dicuci dengan air bersih dan untuk campurannya saya tambahkan dengan paha ayam ini paha ayam sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong tipis-tipis nah ini saya motongnya seperti ini ya tipis saja untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya dan disini saya hanya menggunakan separuh ya separuh potong paha ayam lalu bumbui dengan setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula tambahkan sedikit merica bubuk dan tambahkan setengah sendok teh tepung maizena atau mulai tepung kanji dan diaduk rata setelah merata tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak goreng lalu kita aduk merata nah ini teman-teman untuk minyak goreng fungsinya biar tidak kempel menjadi satu ya biar tidak mengkumpal nah setelah dibumbui kemudian diamkan kurang lebih 20 menit ya 15 menit sampai 20 biarkan bumbu mereset terlebih dahulu lalu untuk bumbunya tambahkan 4 potong atau 4 iris jahe nah ini jahe jangan lupa dicuci bersih ya dan kemudian ini saya potong seperti kurang api nah seperti ini saja lalu tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan digeprek dulu kemudian saya jincang nah ini nyincangnya boleh asal-asalan kalau teman-teman bawang putihnya tidak suka dicincang ya silahkan dipotong tipis-tipis atau di ulok juga ingat lalu saya tambahkan sedikit ini ya jadi berapa besar jangan lupa dicuci bersih dan kita potong-potong nah ini sedikit saja lalu saya potong menjadi dua bagian nah sepertinya sudah cukup kalau teman-teman mau pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit dan kita siap masak panaskan minyak secukupnya kalau minyaknya lebih tentunya akan lebih bagus ya dan setelah minyak panas masukkan ini ya paha ayam yang sudah dibunggui goreng sebentar lalu kita angkat ini namanya adalah cayau ya teman-teman kalau disini namanya adalah cayau ini hasilnya akan lembut banget ya untuk dagingnya lalu susahkan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis harum lalu masukkan pare dan jahe mirah besar kita aset merahkan dulu kemudian bumbu dengan setengah sendok teh garam kalau teman-teman mau lebih asing ya silahkan yang ditambahkan untuk garamnya sedikit merija bubuk 1 sendok teh gula lalu tambahkan ini ya setengah sendok makan saus tiram kita adik merahkan ini itu yang makan saya ya teman-teman saya sendiri jadi untuk parinya boleh tidak terlalu lembeknya semis pari sudah kurang lebih ya teman-teman jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan karang bumbu atau penutup rasa silahkan nah setelahnya ini juga rasa pun sudah itu ya kemudian masukkan paha ayam lalu kita adik merata ini bahunya harim banget ya nah setelah diadik merata kemudian siap untuk diangkat karena untuk paha ayamnya sudah itu ya sudah matang itu tadi bagaimana cara masaknya mudah ya simple dan yang pasti juga enak yang jelas ini resep ini disukai keluarga anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini tidak pedas resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun tentunya juga mudah didapat ya harga terjangkau murah meriah untuk daging paha ayamnya kalau teman-teman tidak suka boleh diganti dengan daging ikan ataupun daging sapi resep yang sangat simpel dan tentunya ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini ini juga nikmat karena ini parinya tidak pahit ya teman-teman dan ini parinya sangat hijau ya hijau royo-royo karena ini saya sendiri yang makan jadi masaknya tinggal diaduk-aduk saja sudah cukup ya resep ini kalau teman-teman penasaran silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati